Hai semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel Eka TV Halo Facebook Creator lama nih aku nggak bikin video bahas tentang Facebook so hari ini walaupun sedikit kita bahas lah ya tentang fanspec teman-teman fanspec aku satu bulan belakangan ini terkena pelanggaran ya OKT merah dan belum pulih sama sekali kalau nggak salah tanggal 14 Maret kemarin mulainya kena pelanggaran hingga saat ini jadi masih belum pulih tetapi di sini ada dari pelanggaran yang aku dapat ada pembahasan baru atau pengetahuan baru yang aku dapatkan juga guys Nah biar lebih detail dan lebih dipahami videonya aku bakal beralih ke Metabosinist dulu ya Nah teman-teman ini aku udah masuk di bagian Metabosinist ya di fanspec aku yang Dwiwafrila yang linknya udah aku taruh di kolom deskripsi buat kalian yang kepo bisa cek aja terus langsung aja di sini aku bakal masuk di bagian monetisasi nah disini bisa kalian lihat ya fanspec aku terkena pelanggaran ya OKT merah padahal ini eh apa namanya videonya kontennya original semua ya kalian tahu lah atau kalian cek aja lah di kolom deskripsi link aku di situ ada ya link fanspec video original pun masih terkena pelanggaran gimana yang di upload coba ya ini bener-bener original videonya tapi aku mau udah enggak kaget karena fanspec emang gitu ya Facebook emang gitu video ori masih terkena jadi udah enggak kaget aja aku aku biarin aja selama satu bulan dengan cara tetap posting video original dan kadang-kadang aku juga live tapi belum pulih hingga satu bulan ini terus disini yang mau aku bahas gini temen-temen ini yang terkena pelanggaran adalah monetisasi di fitur iklan in stream tapi aku masih bisa mendapatkan penghasilan loh karena sekarang Facebook itu udah apa namanya update baru ya udah semakin canggih oke aku bakal masuk dulu di bagian bentar ya di bagian sini di bagian pelanggaran baru ini satu minggu yang lalu pelanggarannya double temen-temen ya OKT merah dan OKT kuning tapi yang kuning udah sembuh nih ya nih bisa dilihat dan udah juga meminta peninjauan tapi masih belum ada jawaban hingga sekarang jadi aku biarin aja terus kita balik ke fitur monetisasi disini kan aku monetnya udah ada beberapa nih ya ada langganan acara online berbayar dan real udah monet 4 tapi yang iklan in stream terkena pelanggaran walaupun satu fitur monetisasi iklan in stream terkena pelanggaran disini sekarang Facebook enaknya tuh gini fitur monetisasi yang lain bakal aman-aman aja bisa kalian lihat ya in streamnya terkena pelanggaran pentung merah ya notifikasi merah ya OKT merah tapi untuk langganan masih centang acara online berbayar masih centang ijo dan realnya juga masih centang ijo jadi walaupun terkena pelanggaran di satu fitur monetisasi itu enggak enggak berarti fanspack kita enggak bisa ngasilin uang kita masih bisa ngasilin uang dari fitur monetisasi lainnya jadi sekarang itu pelanggaran di fanspack itu dipisah-pisah kalau yang terkena pelanggaran konten yang memenuhi syarat monetisasi iklan in stream maka yang terkena sanksi adalah yang iklan in stream nah kalau misalnya yang terkena pelanggaran adalah video-video real kita maka yang terkena OKT merah adalah yang iklan atau fitur monetisasi yang real kayak gitu ya teman-teman jadi ini tuh masih masih aman aja dan masih bisa menghasilkan uang dari fitur real ya kalau aku bisa dilihat di bagian beranda postingan konten ya disini aku bakal tunjukin video-video real aku yang dolarnya ijo nah kalian lihat di bagian yang paling atas yang video yang judulnya goreng tempe kalau di bagian dolarnya status dolarnya itu abu ya ini karena kena monetisasi nya terkena pelanggaran jadi nggak bisa di ijo kan terus aku scroll aku naikin ke atas nah ini yang ada dolar ijo nya ini adalah real ya video real dan dolar ijo ini artinya video kita sudah diaktifkan oleh Facebook untuk mendapatkan penghasilan di monetisasi real kalau untuk monetisasi real ini kita nggak bisa mengedit apa namanya monetisasi dolarnya jadi kalau kita sekali upload video real dan video kita itu memenuhi persyaratan maka dengan dengan otomatis Facebook yang akan mengaktifkan iklan realnya ya teman-teman dan untuk pendapatannya tidak akan muncul disini untuk pendapatan real tidak muncul disini CPM juga tidak muncul disini jadi untuk kita tahu berapa-berapa sih pendapatan kita dari video real itu bisa dicek di bagian di aplikasi Facebook page bagian monetisasi dan klik aja disitu pendapatan pasti muncul karena untuk pendapatan real belum bisa dilihat di MetaBusiness Suite ya teman-teman jadi untuk hari ini itulah info yang aku berikan ya buat teman-teman semua karena aku belum tahu juga membahas video tentang apa oke teman-teman itu aja video dari EKTV ya tentang Facebook profil eh bukan Facebook profil tentang fanspeak semoga menambah pengetahuan kita semua ya info-info dari EKTV dan lain waktu saya juga akan bikin video eh tentang Facebook profil ya pembahasan Facebook profil eh disini saya belum bisa ya untuk bikin video tentang Facebook profil sebenarnya banyak yang tanya sih tentang Kak review dong Facebook profilnya kayak gitu tapi saya belum bisa review karena belum ada update dari Facebook sendiri jadi kita harus nunggu dulu oke semoga bermanfaat jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channelnya EKTV thank you bye tunggu 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 bentar lagi saya lupa aku mau kasih info ke teman-teman semua jangan pernah upload video real menggunakan audio Facebook karena kalau kita upload video menggunakan audio atau musik yang diberikan Facebook maka video real kita yang sudah memenuhi persyaratan monetisasi nggak bisa menghasilkan uang teman-teman jadi kalau untuk video real audionya bikin aja sendiri kata-kata motivasi atau apalah itu yang penting videonya itu video gerak ya bukan video tayangan slide kayak gitu ini tuh infonya penting banget karena masih banyak banget teman-teman yang masih menggunakan musik dari Facebook oke teman-teman jangan lupa ya see you next video ya bye bye